Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan semua Hari ini kita melanjutkan kuliah kinesiologi Sebelum kita mulai mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing Berdoa di tempat dipersilakan Selesai Teman-teman Hari ini yang partisipan sekitar ada 13 orang Tapi tidak masalah nanti sekiranya ada yang tidak hadir Karena mungkin lagi TC TC for prof Nanti bisa lihat di e-learning Untuk tugas Masih ada 10 orang yang belum mengumpulkan Namun Karena tugas dibatasi oleh waktu Dan kita sudah kesepakatan Bahwa Tugas Maksimal mungkin sampai hamin Satu pertemuan berikutnya Biar kita bisa elaborasi Ternyata masih ada sekitar 10 orang yang belum mengumpulkan Nah nanti Rekan-rekan semua yang belum mengumpulkan Sekiranya Kita masih ada tatap muka lagi Pertemuan lagi Kita bisa Pakai Untuk Remedial Atau perbaikan nilai Karena kurang Tugasnya Pasti ini tugasnya kurang Pasti tugasnya kurang Nanti akan saya Buka Ke teman-teman yang sekiranya Tugasnya Belum mengumpulkan Sebentar saya coba Bisa enggak ya Saya sharenya begini Saya coba ya Untuk mengingatkan saja Bahwasannya Kelengkapan tugas pun bagian dari proses Pembelajaran Saya tidak masalah Kalau rekan-rekan pun Aktif di olahraga Bagi TC dan yang sebagiannya Enggak apa-apa Tapi tugas pun sekiranya bisa dilengkapi Terima kasih Teman-teman bisa lihat Siapa Sambil Kita Sambil saya mengingatkan Kelengkapan dari tugas Saya Dilihatkan ke rekan-rekan semua Marissa Belum mengumpulkan Kemudian Muhammad Perdana Kemudian Biddo Arhimsa Riki Saputra Mdiki Wahyudi Ini selanjutnya Melieta Nurwidia Sari Septa Kurniawan Surya Argam Amainudin 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 Kemudian Dahliana Pedro Amori Octavia Sintarifani Octavia Sintarifani Angga Widiantoro Rian Febriansyah Kemudian Adelia Dirilian Elsie Elisabeth Ola Meliana Indah Sari Sri Yani Itu beberapa Rekan-rekan yang belum Mengumpulkan tugas yang pertama Saya hanya mengingatkan untuk Kelengkapan tugasnya Karena tugas yang pertama Kan sudah Apa namanya Atas waktu pengumpulan Sudah selesai Nanti sekiranya kita akan Jika masih ada Kesempatan tatap muka Kita akan gunakan untuk Kita akan gunakan untuk Remedial atau perbaikan nilai Tapi yang jelas Rekan-rekan yang belum Mengumpulkan tugas yang pertama Pastinya Dengan Rekan-rekan yang sudah Tertib Secara Kelengkapan tugasnya Padahal saya sudah memberikan Waktu sampai 6 hari 6 hari Kalaupun Rekan-rekan semua Apa namanya Waktu Batasnya agak lama Waktu pengumpulannya agak lama Itu kemungkinan pun Rekan-rekan semua juga Mengerjakannya mepet-mepet Ini terbukti ada tanggalnya 31 30 30 31 29 28 31 lagi Alkausar Jadi Bagi saya Tidak ada Alasan Terkait dengan Waktu Karena pada dasarnya Teman-teman pun Kalau di 31 31 Baru kemarin 31 Baru kemarin Walaupun Waktunya Tidak Semakin panjang pun Mengerjakannya pun Mepet Tidak Setelah ini selesai Kemudian dikerjakan Atau Seperti apa Tugasnya juga Sangat mudah sekali Tapi Ya itu Itu Sebatas Tanggung jawab Sebenarnya Tapi Ya Saya bisa memahami Itu Semoga nanti Kelengkapan tugasnya Untuk Pertemuan berikutnya Pertemuan berikutnya pun bisa Dilengkapi Itu Apa namanya Review tugas yang pertama Bahwa masih ada sekitar Sepuluh orang Yang Tidak Mengumpulkan tugas Sekiranya nanti Di tugas yang kedua Dan yang Selanjutnya Saya harap Perkatakan pun Sesuai kesepakatan Hari Minggu kemarin Untuk bisa Melengkapi tugasnya Dan melaksanakan Sesuai dengan Kesepakatan kita bersama Nah Siapa Namun Walaupun Pelengkapan Walaupun Ngerjain tugasnya pun Mempet-mempet Misalkan Tanggal 31 Tanggal 30 Itu lebih baik lah Daripada tidak mengerjakan Itu lebih bagus Daripada tidak mengerjakan Diberikan tugas yang Mudah Sesuai dengan Kondisinya Namun tidak Dikerjakan pun Sangat berbeda Dengan yang sudah Mengerjakan Dan saya menghargai Rekan-rekan semua Yang sudah Berusaha Untuk Mengerjakan Saya akan Hari ini Saya akan Membahas Hari ini Kita akan Melanjutkan Pembahasan Pembahasan yang hari ini Tentang sistem Gerak aktif Mungkin Hari ini tidak seperti Minggu yang kemarin Bisa sampai lama Mungkin hari ini Kita akan Segera selesaikan saja Karena Saya ingin Lihat Rekan-rekan Kemarin Hanya sebatas Ngobrol saja Rekan-rekan Tidak Bisa menyelesaikan Tugasnya Sekarang Kita kasih materi Sedikit Kira-kira Tugas itu Selesai Tidak Siapa Semoga teman-teman Juga bisa Memahami Oke Kita lanjut Ya Manusia Dalam Proses Bergerak Itu Ada Dua sistem Yang Saling mendukung Yang pertama Adalah sistem Gerak aktif Dan sistem Gerak Pasif Nah Kalau sistem Gerak aktif Itu terdiri Dari otot Sedangkan sistem Gerak Pasif Itu Terdiri Dari Rangka Namun Pada Hari ini Kita Pelan-pelan Mengelaborasi Kita pelan-pelan Belajarnya Kita Tentang Sistem Gerak Aktif Karena nanti Di pertemuan Berikutnya Kita sudah Langsung Ke Bagaimana Gerak itu Bagaimana Dimensinya Dan sebagainya Jadi Ini Ini Yang Pelan-pelan Kita Dasarnya Dulu Kita Pelajari Nah Terkait Dengan Sistem Gerak Aktif Itu Terdiri Dari Otot Kenapa Otot Karena Otot Memiliki Kemampuan Untuk Berkontraksi Dan Relaksasi Sehingga Menggerakkan Sesuatu Ya Karena Kelihatan Enggak PowerPointnya Saya Besarin Sebentar Kelihatan Pak Kelihatan Pak Nah Karena Otot Memiliki Kemampuan Tersebut Sehingga Otot Ini Memiliki Fungsi Nah Ini Salah Salah Satu Fungsinya Yaitu Melakukan Gerakan Tubuh Yang Kedua Mengatur Posisi Tubuh Mengatur Postur Tubuh Kemudian Yang Ketiga Menjaga Keisimbangan Yang Keempat Mendukung Peredaran Darah Manusia Yang Kelima Membantu Proses Pernafasan Dan Yang Keenam Mendukung Proses Pencernaan Nah Kalau Kita Lihat Beberapa Fungsi Dari Otot Ini Ini Akan Sangat Terkait Dengan Pembagian Dari Otot Disini Ada Otot Polos Otot Lurih Otot Jantung Namun Otot Juga Ada Yang Antagonis Dan Ada Ada Yang Sinergis Nah Itu Nanti Kita Elaborasi Bersama Nanti Di Pada Saat Ada Ahli Kita Datangkan Ahli Untuk Bisa Pakar Kita Datangkan Pakar Agar Bisa Kita Diskusi Bersama Tapi Untuk Hari Ini Kita Sedikit Membahas Tentang Otot Polos Otot Luri Dan Otot Jantung Nah Fungsi Yang Pertama Yaitu Melakukan Gerakan Tubuh Kenapa Terkait Dengan Melakukan Gerakan Tubuh Disini Otot Itu Ada Jenis otot Yang namanya Otot Lurik Otot Lurik Itu Jaringan Otot Yang Melekat Pada Tulang Manusia Otot Rangka Menjadi Satu-satunya Jaringan Otot Yang Bisa Dikendalikan Secara Sadar Jadi Otot Lurik Itu Disebut Dengan Otot Rangka Kenapa Otot Bisa Menggerakkan Tubuh Salah Satunya Karena Dia Melekat Pada Tulang Dan Memiliki Sifat Yang Bisa Dikendalikan Secara Sadar Bisa Dikendalikan Secara Sadar Misalkan Ambil Bola Itu Bisa Diambil Kemudian Kemudian Ketika Kita Memerintahkan Jongkok Berdiri Berlari 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 Nah Ini Kita Bisa Kendalikan Secara Sadar Kita Bisa Kendalikan Secara Sadar Makanya Salah Satu Fungsi Otot Yaitu Melakukan Gerakan Tubuh Angkat 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 Kemudian Fungsi Selanjutnya Mengatur Postur Tubuh Ya Benar Karena Otot itu Melekat Dalam Tulang Menekat Dalam Tulang Dan Rakan-rakan pun Sadari Bahwa Dalam Proses Dalam Proses Berkembang Pertumbuhan Dalam proses Pertumbuhan Itu pun Tubuh Itu Dilengkapi Bukan dilengkapi Lebih tepatnya Melekat Otot Melekat Pada tulang Kita bisa Lihat Pada Atlet-atlet Binaraga Bagaimana Postur Tubuhnya Pun Dilengkapi Pun dilengkapi Diterbentuk Oleh Otot-otot Yang Bagus Kemudian Fungsi Menjaga Keseimbangan Ini Sangat Berkaitan Dengan Sistem Indera Yang Lain Kemudian Pendukung Peredaran Dara Nah Kalau yang Mendukung Peredaran Dara Otot mana Yang mendukung Peredaran Dara Otot mana Yang mendukung Peredaran Yang membantu Proses Penafasan Kemudian Otot mana Yang mendukung Proses pencernaan Itu adalah Otot Polos Kemudian Otot Jantung Nah Kalau Peredaran Darah Itu Disini ada Otot Jantung Hanya Terdapat Pada Dinding Jantung Dan Dikontrol Oleh Sistem Secara Otomatis Nah Jantung Itu kan Salah Satu Fungsinya Yaitu Memempat Darah Keseluruh Tubuh Dimana Darah Itu Membawa Hemoglobin Membawa Oksigen Membawa Oksigen Kemudian Membawa Sari-sari Makanan Yang dimana Disebarkan Keseluruh Tubuh Melalui Jantung Nah Apakah Kita Bisa Disini Ada 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 Kata Kuncinya Dikontrol Oleh Sistem Saraf Otomatis Jadi Kita Tidak Bisa Mengendalikan Secara Sadar Kita Tidak Bisa Memerintahkan Secara Sadar Bahwa Dalam Proses Peredaran Darah Atau Kita Lebih Tepatnya Misalkan Kita Contoh Jantung Jantung Berhenti Gak Bisa Meninggal Kalau Jantung Berhenti Jadi Itu Kenapa Sistem Yang Terdiri Dari Yang Terbentuk Dari Otot Jantung Yaitu Sistem Organ Jantung Itu Tidak Bisa Dikendalikan Secara Sadar Sifatnya Adalah Sistem Ini Dikendalikan Melalui Sistem Saraf Secara Otomatis Kita Tidak Bisa Berhenti Atau Lanjut Gak Bisa Kita Otak Kita Memerintahkan Seperti itu Tidak Bisa 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 Berbeda Sekali Dengan Otot Lurik Dimana Kita Bisa Mengendalikan Secara Sadar Misalkan Berlari Atau Berjalan Itu Bisa Kita Kendalikan Secara Sadar Kemudian Fungsi Yang Selanjutnya Fungsi Membantu Proses Pernapasan Dan Mendukung Proses Pencernaan Kalau Fungsi Yang Ini Otot Yang Terbentuk Otot Yang Membentuk Otot Polos Otot Polos Yaitu Ini Sebagai Contoh Di Dinding Organ Otot Polos Terletak Pada Dinding Organ Dalam Seperti Pembuluh Darah Saluran Penapasan Saluran Pencernaan Kandung Kemih Rahim Pada Sistem Otot Manusia Mekanisme Kerja Otot Polos Ini Dikendalikan Oleh Sistem Saraf Otomatis Artinya Otot Ini Bisa Bergerak Dan Dikendalikan Oleh Alam Bawah Sadar Otak Tanpa Perlu Anda Kendalikan Dengan Berpikiran Secara Misalkan Saluran Pencernaan Apakah Bisa Kita Mengendalikan Saluran Pencernaan Tidak Bisa Tapi Itu Secara Otomatis Saraf Itu Bekerja Mendukung Proses Pencernaan Inilah Fungsinya Fungsi Otot Kemudian Jenis-jenis Otot Salah satunya Otot Polos Otot Lurik Dan Otot Jantung Ini Gambarnya Rekan-rekan Bisa Melihat Dari Gambarnya Disini Ada Skeletal Muscle Skeletal Muscle Kemudian Smooth Muscle Kemudian Kardiak Muscle Yang ini Adalah Otot Rangka Atau Otot Lurik Disini Kemudian Yang tengah Ini Otot Polos Yang ini Kardiak Ini Jantung Jadi Dilihat Dari Gambarnya Pun Sangat Sangat Berbeda Sangat Berbeda Terkait Dengan Gambar Ini Itu Semuanya Akan Saling 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 Mendukung Untuk Kita Bisa Mampu Bergerak Kita Bisa Menggerakkan Sesuatu Ini Juga Saling Mendukung Apakah Apakah Ada Gangguan Dalam Otot Jika Yang Sering terjadi Dalam Kehidupan Sehari-hari Sebagai contoh Adalah Keram Otot Keram Otot Itu Salah Satu Gangguan Otot Kalau Kita Antropi Antropi Itu Apa Antropi Itu Setelah Kita Latihan Latihan Keras Olahraga Kemudian Intensitasnya Tinggi Kemudian Badan Kita Semakin Kuat Kemudian Kita Tidak Melakukan Aktifitas Fisik Lagi Lusut Menyusut Itu Namanya Antropi Misalkan Hari-hadi Angkat besi Saat ini Badannya Bagus Kemudian Dalam Waktu Tertentu Sekitar Tiga Bulan Atau Empat Bulan Tidak Aktif Lagi Melaksanakan Aktifitas Secara Terprobra Otot Ototnya Hilang Itu Namanya Antropi Kemudian Lagi Kelumpuhan Misalkan Itu kan Salah satu Gangguan Dari otot Karena Otot Tidak bisa Melakukan Gerakan Tubuh Ini Kemudian Sifat Dari otot Itu Yang pertama Kontraktilitas Atau Memendek Saat Berkontraksi Yang kedua Extensibilitas Atau Memanjang Saat Relaksasi Yang ketiga Elastisitas Kemampuan Elastisitas Ini Yang memungkinkan Otot Untuk Kembali Ke Ukuran Semula Kalau kita Contohkan Adalah Ketika kita Menendang Bola Ketika kita Menendang Bola Itu ada Otot yang Berkontraksi Ada otot yang Relaksaksi Kemudian Setelah Menendang Bolanya Akan Kembali Lagi Ototnya Akan Kembali Lagi Elastis Ke Ukuran Semula Atau Kita Lebih Mungkin Kita Bisa Memberikan Contoh Bicep Tricep Kalau kita Pancho Pancho Itu Kita Kelihatan Ototnya Bicep Tricep Mana Yang Berkontraksi Memanjang Memendek Itu Bisa Kita Lihat Secara Detail Nah Itu Adalah Sifat Sifatnya Dari Otot Itu Sendiri Yang Selanjutnya Adalah Ini yang Sangat Penting Yaitu Tipe Serat Otot Yang Pertama Tipe Serat Otot Itu Ada Otot Merah Atau Slow Twitch Kemudian Yang Kedua Adalah Otot Putih Atau Fast Twitch Yang Perlu Rekan Pahami Adalah Apa Sebenarnya Yang Membedakan Apa Pengaruhnya Tipe Serat Otot Pada Olahraga Atau Apakah Setiap Individu Itu Berbeda Atau Bagaimana Ini Yang Sangat Penting Sekali Bahwa Setiap Manusia Setiap Individu Itu Memiliki Kedua Tipe Serat Otot Ini Yaitu Merah Atau Putih Hanya Yang Lebih Dominan Yang Mana Atau Lebih Dominan Merah Atau Lebih Dominan Putih Nah Apa Manfaatnya Apa Pengaruhnya Terhadap Prestasi Kalau Otot Merah Kalau Atlet Yang memiliki Dominan Otot Merah Slow Seharusnya Cocok Pada Cabang-cabang Cabang-cabang Yang Memiliki Apa Namanya Sebagai Contoh Lari Jarak Jauh Lari Jarak Lari Jarak Jauh Inilah Atlet Atlet Yang Memiliki Tipe Serat Dominan Otot Merah Kemudian Sedangkan Yang Lari Tipe Lari Sprinter Ini Memiliki Tipe Otot Putih Yang Fast Itu Cara Pengaruhnya Terhadap Olahraga Apakah Bisa Atlet itu Salah cabang Bisa Sekali Salah cabang Inilah Kenapa Sangat Keting Sekali Teman-teman Belajar Belajar Dari Ginesiologi Jangan-jangan Kita Salah cabang Atau Ketika Kita Melatih Suatu saat Nanti Atlet ini Tidak cocok Di cabangnya Atlet yang Dominan Otot Merah Dilatih Ke Sprinter Atau Atlet yang Dominan Otot Putih Dilatih Ke Lari Jarak Jauh Kenapa Bisa Apa Pengaruhnya Lagi Apa Yang Bisa Mempengaruhi Selanjutnya Ini Akan Berpengaruh Pada Sistem Metabolisme Tubuh Akan Berpengaruh Pada Sistem Metabolisme Tubuh Mana Energi Bagaimana Sistem Energi Terbentuk Apakah Menggunakan Oksigen Ataupun Yang Secara Cepat Sprinter Atau Oksigen Yang Ini Sangat Berkaitan Sekali Dalam Sistem Metabolisme Tubuh Nah Seharusnya Bagaimana Seharusnya Kita Ada Saat ini Memang Saat ini Kalau Saya Boleh Memberikan Pendapat Bahwa Dalam Talent Scouting Atau Bakat Bakat Kejabangan Masing-masing Itu Kita Kemungkinan Seharusnya Sudah Diberikan Apa Namanya Tes Terkait Dengan Dominannya Otot Apa Pada Atlet Ini Ini Misalkan Atlet Siap Pelajar Namun Tidak Sembarangan Kita Harus Mampu Mengetes Otot Merah Otot Putih Itu Pada Atlet Untuk Mengetes Kita Menggunakan Biopsi Namanya Tes Biopsi Tes Biopsi Namun Tes Biopsi Ini yang pertama Mahal Yang kedua Tidak Sembarangan Ini Dilakukan Mungkin Teman-teman Nanti Akan Bisa Lihat Di Youtube Bagaimana Tes Biopsi Itu Seperti Apa Itu Yang Jelas Dibedah Kemudian Diambil Serabutnya Kemudian Dianalisis Tapi Kita Tidak Tahu Bedahnya Ngambilnya Yang Sampai Mana Namanya Serabut Kan Kecil Mungkin Sampai Sedikit Mendekati Tulang Sangat Sakit Sekali Jadi Tidak Sembarangan Melakukan Tes Biopsi Namun Melalui Pendekatan Spot Science Kita Bisa Membedakan Adet Ini Dominan Otot Merah Serabut Merah Atau Serabut Putih Serabut Merah Atau Serabut Putih Itu Bisa Kita Lihat Melalui Pendekatan Spot Science Mungkin Di pertemuan Berikutnya Saya Akan Coba Tunjukkan Alatnya Mungkin Mungkin Dalam Gambar Ini Alat Untuk Mengetahui Serabut Otot Merah Atau Serabut Otot Putih Tapi Untuk Saat Ini Yang Dari Indonesia Adalah Pakai Biopsi Namun Tidak Direkomendasikan Namun Harus Direkomendasikan Dengan Dose Dengan Dokter Untuk Melakukan Biopsi Dan itu Membutuhkan Biaya Sangat Mahal Dan Sangat Jarang Sekali Ada di Indonesia Karena Sangat Sakit Dan Resikonya Pun Tinggi Serabut Otot Apakah Bisa Apakah Bisa Atlet Itu Yang Dominan Serabut Merah Kemudian Dilatih Dengan Metode Tertentu Sehingga Itu Berubah Menjadi Otot Serabut Putih Sebenarnya Bisa Tapi Itu Sangat Sangat Tidak Efeknya Terhadap Pencapaian Prestasi Pun Sangat Kasusual Maksudnya Kasusual Sangat Sedikit Yang Seperti Itu Sangat Sedikit Yang Seperti Itu Yang Awalnya Dominan Merah Kemudian Dilatih Kemudian Menjadi Berubah Otot Serabut Menjadi Putih Sangat Dominan Putih Sangat Kasusual Sangat Jarang Sekali Tapi Sebenarnya Kenapa Kita Harus Merubah Itu Itu Adalah Keberkahan Kalau Kita Sudah Sudah Mengetahui Ternyata Ini Dominan Serabut Merah Yaudah Dilatih Pada Cabang Cabang Yang Memiliki Endurance Yang Tinggi Terus Ketika Memiliki Otot Otot Yang Memiliki Serabut Putih Diarahkan Kepada Cabang Cabang Yang Cepat Yang Memiliki Kecepatan Nah Kalau Misalkan Sepak Bola Boli Itu Otot Merah Sama Otot Putih Itu Relatif Seimbang Relatif Seimbang Namun Komposisinya Pun Sangat Berbeda Setiap Individu Akan Berbeda Setiap Individu Akan Berbeda Tergantung Dari Masing-masing Individunya Nah Ini Kenapa Penting Kita Belajar Terkait Otot Ini Karena Nanti Kita Akan Arahkan Kalau Rekan-rekan Semua Nanti Jadi Pelati Dan Beberapa Rekan-rekan Disini Kan Atlet Susal Harus Paham Hal yang Seperti Ini Minimal Paham Kemudian Kemudian Menjadi Guru Penjas Bahwa Otot itu Mengatur Postur Tubuh Ketika Ketika Nanti Kita Belajar Mengajarkan Ke Siswa Anak Didik Kita Itu Harus Yang Aman Seperti Pemahaman Kita Di Pertemuan Yang Kemarin Bahwa Kinesiologi Itu Adalah Ilmu Yang Mempelajari Gerak Yang Efisien Efektif Dan Aman Karena Setiap Pola Gerakan Menggunakan Energi Yang Efisien Dalam Mencapai Hasil Atau Sasaran Yang Detujuh Harus Efektif Sehingga Terhindar Dari Cidra Dalam Melakukan Gerakan Itu Aman Jadi Memang Harus Begitu Makanya Disini Ada Polanya Menggunakan Energi Yang Efisien Disini Akan Sangat Berkaitan Lagi Dengan Tipe Serabut Otot Merah Serabut Otot Putih Energi Apa Yang Digunakan Disitu Apakah Sistem Metabolismenya Yang Bagaimana Itu Kan Akan Berkaitan Disini Nah Inilah Kenapa Sistem Gerak Aktif Sangat Penting Dan Kita Berikan Di Awal Sebelum Kita Masuk Ke Beberapa Pembahasan Berikutnya Nah Rekan Semua Apakah Ada Pertanyaan Terkait Dengan Hal Ini Silahkan Jika Ada Yang Tanyakan Pembahasan Pembahasan hari ini Simpel Sederhana Sekali Seperti itu Namun Saya Berharap Rekan-rekan Bisa Memahaminya Kita Minggu depan Kita baru Akan Membahas Tentang Sistem Gerak Pasifnya Hari ini Kita Dihat Yang datang Berapa orang Lagi 33 Pak Ya 33 32 Pak Oh 32 Saya screenshot Dulu ya Sebentar Saya screenshot Dulu Sampai Dulu satu-dua-dua kemudian silakan rekan-rekan juga ada pertanyaan melalui mengenai sistem aktif sambil saya screenshot pertemuan hari ini selamat menikmati selanjutnya yang kedua selamat menikmati selamat menikmati saya kira hari ini jika tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri sebelum mendukur mungkin rekan-rekan pun bisa menyelesaikan tugasnya hari ini saya akan masukkan ke e-learning sekiranya nanti tugasnya bisa diselesaikan segera di e-learning ini untuk mengingatkan kembali saya ingatkan teman-teman yang belum melengkapi tugasnya melengkapi tugasnya yang pertama walaupun tugasnya itu sebenarnya sangat sederhana sekali tapi ya itu tadilah karena kadang-kadang orang itu mungkin meremehkan atau mungkin tidak menghargai atau tidak saya absen lagi yang belum mengerjakan tugas yang pertama namun karena waktu pengumpulannya sudah selesai kita akan adakan remedial jika atau perbaikan nilai jika waktunya ada ya karena kan berarti sebelum ujian akhir semester sekarang kan bisa lihat sendiri saya apa adanya ini belum saya kasih grading nilai ya tapi kerekat-kerekat bisa melihat sendiri saya pun melaksanakan proses pembelajaran pun sekiranya bisa sebaik mungkin Marisa kemudian Muhammad Perdana Pido Arhamsa Niki Saputra MDK Wahyudi Dekat-dekat bisa lihat sendiri kan Halo Dekat-dekat di Dari 39 Yang mengerjakan Hanya 21 Padahal tugas itu sangat simpel Waktunya pun 6 hari Ya itulah Kadang-kadang rekan-rekan Kemudian Melieta Nur Widya Sari Septa Kurniawan Surya Argem Amai Nudin Dahliana Pedro Amori Octavia Sintarifani Anggar Widyantoro Rian Febriansyah Adelia Brilian Elsie Elisabeth Kola Meliana Indah Sari Sri Suryan Itu teman-teman Sudah bisa lihat sendiri kan Beberapa teman-teman Yang sekiranya Belum Buka tugas Tapi Sudahlah Saya kira Jika Tidak ada pertanyaan Mungkin hari ini kita bisa sudahi Pertemuan hari ini Semoga Menjadi pembelajaran kita bersama Kita ambil hikmahnya saja Sebelum kita akhiri Balilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan Masing-masing Berdoa ditempat di persilahan Selesai Hari ini Mungkin malam Malam akan saya masukin Tugasnya Ke R-Learning Silahkan teman-teman bisa Segera mengerjakan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Pak Assalamualaikum 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 Terima kasih.